Intro Bruno Fernandes mampu menggantikan sesosok Ronaldo saat bermain di Portugal. Hmm, pasti bingung kan gimana caranya? Yaudah deh, langsung aja yuk kita simak informasi berikut ini. Timnas Portugal menang 4-0 atas Nigeria dalam laga pemanasan Piala Dunia Qatar 2022. Portugal tampil dominan meski tanpa diperkuat mega bintang Ronaldo yang mendadak mengalami gangguan perut. Bruno Fernandes menjadi bintang dengan mencetak bridge. Gol pertama Fernandes lahir di babak pertama lewat serangan terbuka. Sedangkan gol kedua dicetak lewat titik penalti. Gol lainnya disumbangkan oleh Goncalo Ramos dan João Mario. Laga ini sendiri menjadi laga pemanasan bagi timnas Portugal menjelang Piala Dunia yang tinggal menghitung hari lagi. Dimana usai laga ini, Portugal bersiap menjalani laga pembuka grup H kamis depan melawan Ghana. Portugal menargetkan minimal bisa masuk perempat final. Dalam laga semalam saat menjamu tim elang Afrika, Portugal mampu tampil sangat apik, luar biasa. Pemain Manchester United Bruno Fernandes akan jadi pengganti sesosok Ronaldo. Dimana mantan pemain sporting itu seperti bermain tanpa adanya tekanan. Bruno mampu bikin peluang dan bahkan bisa memposisikan dirinya sebagai sesosok pencetak gol. Walaupun cuma bermain di babak pertama saja, Bruno terlihat seperti jantung permainan timnas Portugal. Ia terlihat sangat menonjol dibanding pemain-pemain lainnya saat babak pertama. Bruno Fernandes seolah menggantikan peran Ronaldo saat menjamu Nigeria. Dirinya mampu bermain sangat lepas. Padahal sebelum bertanding, ia banyak sekali mendapatkan kecaman-kecaman berkat dugaan kontroversinya dengan Ronaldo. Terima kasih telah menonton! Ya, semoga saja Bruno Fernandes mampu ya membawa Portugal dan Manchester United bisa terbang lebih tinggi lagi. Nah, kalau menurut kamu gimana nih tentang aksi Bruno Fernandes ini? Tulis ya pendapat kamu di kolom komentar. Bagaimana yang terjadi di kolom komentar ini? Buat kamu yang aku pengen dulu, subscribe channel MGM United! Sampai jumpa di video selanjutnya!